Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Nah pada hari ini kita akan belajar tematik Gimana tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, nilai dan kesetaraan pecahan mata uang Yang kedua adalah Memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mata uang Anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang mengenal mata uang Dan pada kali ini kita akan mempelajari mengenai kesetaraan mata uang Apa itu kesetaraan mata uang? Anak-anak ada yang tahu? Nah kesetaraan mata uang adalah nilai mata uang yang dapat sama dengan nilai mata uang lainnya Kira-kira contohnya seperti apa ya? Mari kita lihat contoh berikut ini Contoh kesetaraan nilai mata uang Uang 200 rupiah ditambah uang 200 rupiah Ditambah uang 100 rupiah Maka jika disamakan dia dengan uang 500 rupiah Yaitu 2 uang logam 200 rupiah dan 1 uang logam 100 rupiah Sama dengan uang 1 logam 500 rupiah Uang 100an nolnya ada 2 Nah mari kita lihat contoh kesetaraan nilai mata uang berikutnya Ada uang 500 rupiah ditambah uang 500 rupiah Maka nilainya sama dengan 1.000 rupiah 2 logam uang 500 rupiah sama dengan 1 logam 1.000 rupiah Nah uang 1.000 atau ribuan nolnya ada 3 Sementara ratusan nolnya ada 2 Oke contoh selanjutnya Ibu akan kasih uang kertas Ada 2 lembar uang 5.000 Nah ini setara dengan uang berapa kira-kira Ayo berapa Oke good Yaitu uang 10.000 Baik anak-anak kita masuk ke contoh berikutnya Yaitu ada 2 lembar uang 20.000 Ditambah 1 lembar uang 10.000 Maka dia setara dengan uang berapa kira-kira Rp50.000 Rp50.000